Pemirsa meski pandemi COVID-19 saat ini belum usai, tradisi membangunkan waktu sahur masih dilakukan di kampung Salajambe, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Uniknya komunitas drum band ini mematuhi protokol kesehatan dan jaga jarak saat berkeliling membangunkan sahur dengan menamu drum band. Saat bulan Ramadan ada hal yang sangat dirindukan sebelum santap sahur, yaitu warga yang berkeliling lingkungan tempat tinggal untuk membangunkan sahur para warga. Untuk membangunkan warga yang akan melaksanakan santap sahur, salah satu komunitas drum band berkeliling kampung Salajambe, Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Sebelum melaksanakan aksinya, para personil terlebih dahulu mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, serta menggunakan masker juga jaga jarak. Personil yang bergabung untuk membangunkan warga dalam aksi drum band tersebut pun dibatasi jumlahnya. Menurut pelatih komunitas drum band Atin Mardiansyah, kegiatan membangunkan sahur memang sudah menjadi tradisi di kampungnya. Namun kali ini berbeda dibandingkan biasanya, pasalnya sebelum beraksi harus mengaplikasikan protokol kesehatan. Sebetulnya ini sudah menjadi tradisi untuk wilayah Sukabumi, khususnya di daerah Salajambe di sini ya. Kita selalu membangunkan sahur masyarakat dengan cara memukul alat perkusi seperti drum band. Dan juga selain daripada itu, untuk sosialisasi juga kita menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap selalu berada menjaga lingkungan kebersihan seperti kita selalu mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak antara satu individu ke individu lain. Warga kampung Selajambe, Adeyanti, mengatakan adanya kegiatan dari komunitas drum band jelang waktu sahur cukup membantu warga, sehingga masyarakat tidak kesiangan saat sahur tiba. Alhamdulillah dengan adanya ramian anak-anak peraja muda, ibu-ibu bisa jambik, dapat terbantu, bisa bangun tepat waktu, jadi pas sahurnya tidak kesiangan. Hingga saat ini di Kabupaten Sukabumi, tradisi membangunkan sahur masih dilakukan. Namun warga relatif waspada dan patuh dengan protokol kesehatan agar dapat mencegah penyebaran virus corona.